Oke, oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seperti Hukum ya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah terbaik jika kelihatannya Anda di ajukan gugatan namun surat gugatan tidak sampai kepada Anda. Itu langkahnya seperti apa? Langkah-langkah hukumnya seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Karena sering sekali banyak orang yang telepon bahkan barusan ada orang yang telepon bagaimana saya kelihatannya kok sudah digukat tapi kok surat panggilan nggak ada padahal saya setahu saya itu harus ada surat tiga kali panggilan baru ada putusan. Langkah yang harus ditempuh yang pertama yaitu ada dua jenis. Yang pertama tetap Anda bisa cek melalui online ya situs pengadilan tempat Anda tinggal domisili Anda ya tempat pendaftaran disitu silahkan Anda cek atas nama Anda atau tidak. Yang kedua Anda bisa datang langsung ke pengadilan menanyakan kepada bagian informasi mengenai perkara atas nama Anda dan atas nama istri Anda atau atas nama pihak penggugat atas namanya siapa dan pihak tergugat atas namanya siapa atau pihak pemohon atas namanya siapa dan pihak termohon atas namanya siapa kepada bagian informasi nanti setelah itu nanti Anda akan diberikan informasi oh ternyata ada nomor perkara atas nama atas nama A sebagai pihak penggugat dan atas nama B sebagai pihak tergugat sudah ada jadwal sidangnya dan ternyata sudah dua kali jadwal sidang dan pihak tergugatnya tidak hadir seperti itu. ketika Anda sudah tanyakan ke bagian informasi pengadilan agama atau pengadilan negeri bisa sama saja tapi kalau pengadilan negeri biasanya bisa sampai berkali-kali ya pokoknya harus sampai hadir pihak tergugatnya. Kalau di pengadilan agama kalau misalnya memang sudah ada perkara atas nama Anda dan surat panggilannya tidak sampai kepada Anda silahkan Anda minta kepada bagian informasinya minta jadwal sidangnya kapan dan minta surat gugatannya kalau bisa biasanya sih bisa untuk langsung minta surat gugatannya karena serelas panggilan untuk sidangnya tidak hadir. Itu yang pertama. Jadi nanti ketika Anda sudah mengetahui jadwal sidangnya dan Anda sidang nanti jadwal sidang akan dimulai seperti biasa agenda pertama tetap mediasi, kedua jawaban atas gugatan, replik-duplik, pembuktian dan kesimpulan. Namun ada juga ketika dicari tahu dan mencari informasi ke pengadilan ternyata perkara atas nama Anda ternyata sudah putusan. Ternyata sudah putusan dan ternyata putusannya baru saja ya. Jadi ketika putusannya baru saja dan masih ada jangka waktu untuk mengajukan upaya hukum entah itu banding atau perlawanan maka silahkan Anda ajukan upaya hukum terlebih dahulu. Kalau memang putusannya first act silahkan Anda mengajukan upaya hukum perlawanan ya atau first act perlawanan terhadap putusan first act tersebut. Anda bisa langsung mengajukan jawaban atas gugatan pihak penggugat atau mengajukan langsung perlawanan ya. Nanti Anda langsung minta kebagian informasi salinan atas putusan tersebut. Setelah itu Anda bisa mengajukan perlawanan ya, menyusun perlawanan. Dan Anda bisa daftarkan ke pengadilan mengenai perkara tersebut. Dan yang terakhir, jika memang perkaranya sudah keluar akta cerainya, sudah ingkrah putusannya, Anda bisa ajukan perlawanan di pengadilan tersebut tentang perbuatan melawan hukum atau bisa diajukan mengenai pidana, mengenai pemalsuan alamat juga bisa. Seperti itu. Jadi itu tadi, ketika memang masih dalam perkara, Anda bisa minta jadwal sidangnya dan membuat jawaban atas gugatan. Dan ketika sudah putusan namun masih ada upaya hukum ya, bisa Anda ajukan verset atau upaya hukum banding. Namun ketika sudah putusan, Anda upayanya ke lain pihak ya. Kelain pihak bisa gugatan perbuatan melawan hukum atau ke pemalsuan alamat pidana karena dengan sengaja memalsukan alamat pihak tergugat agar tidak datang ke pengadilan, itu bisa. Seperti itu. Itu saran dari saya. Jika masih bingung mengenai langkah-langkah hukumnya, silakan Anda konsultasi melalui WhatsApp di depan. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!